Pemirsa daerah yang mengerti Masalah HAM Dan juga mengerti Masalah bisnis Ada empat indikator Keberhasilan Pengelolaan sumber daya alam Dan perlindungan Hal-hal di manusia Yang pertama itu adalah keadilan struktur Penguasaan Dan pendidikan lahan Jadi harus lebih besar Lahan yang dimiliki Dan dikuasai Dan dikerjakan oleh masyarakat Dibandingkan oleh korporasi Kedua Rendahnya Atau tidak adanya konflik Antara masyarakat Dengan korporasi atau Antara masyarakat dengan masyarakat Atau juga Antara korporasi dengan korporasi Yang ketiga Memperhatikan prinsip Keberlanjutan sumber daya alam Penguasaan Yang ini sangat penting Memperhatikan prinsip Keberlanjutan sumber daya alam Apalagi sumber daya alam Yang tidak terbarukan Sumatera Selatan Alhamdulillah Batu para kami terbanyak Di Indonesia Separuh di batu para Indonesia Ada di kita Gas kami menerangi Singapura Dan juga dikirim ke sini Minyak bumi Sejak zaman Belanda Dieksploitasi Bapak-Ibu hadirin sekalian Ini satu waktu akan habis Oleh karena itu Keberlanjutan Nah ini yang harus Diperhatikan Yang tempat itu adalah Ketahanan pangan Bapak-Bapak Ibu-Ibu hadirin sekalian Yang saya hormati Keempat indikator ini Tadi harus dijaga Oleh pemerintah daerah Nanti di dalam Yang kami siapkan disitu Itu ada best practice Yang sudah Bisa menjadi Prankali Bisa menjadi contoh Bagi yang lain Tapi yang paling penting Menurut saya Hak asasi manusia Bukan hanya Tadi kami sempat Berdiskusi sebentar Bukan hanya Menyediakan Prankali Trotuar yang ramah Lingkungan Terhadap Seorang Person Atau Di khusus Ataupun Apapun itu Tetapi Menurut kami Adalah yang Paling penting Seperti tadi Disampaikan oleh Pak 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 Ruki 30 tahun yang lalu Bisnis dan Lingkungan Sedangkan Bisnis Dan Tetapi Menurut saya Lingkungan Jangan Tinggalkan Bayangkan Saudara-saudara Sekalian Kalau eksploitasi Tambah Ultima Di bulan Bangkabli itu Itu Meninggalkan Banyak Apa namanya Danau-danau Kolong-kolong Yang bisa menjadi Sarang Nyamuk malaria Dan sebagainya Atau eksploitasi Batu Barat Yang seharusnya Direklamasi Dan dihijaukan Kembali Tapi tidak Dilakukan Atau eksploitasi Minyak Dan gas Mungi Yang setelah Habis ditinggalkan Dan daerah itu Menjadi marginal Dan tidak bisa Diusahakan kembali Apa yang Dilarang oleh Daerah itu Dari bagi hasil Minyak dan gas Mungi Tidak sebanding Dengan Perusahaan Lingkungan Yang harus Dia Perbaiki Jadi Lingkungan Oleh karena itu Barangkali sekarang Sumatera Selatan Tidak hanya terkenal Dan disampaikan Oleh Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Bukan hanya Soal olahraga saja Dan soal-soal lain Tapi sekarang Kami Insya Allah Di Asia Termasuk yang Paling baju Di dalam Menjaga Lingkungan Hidup The first Bounciling Asia Yang pertama Dilaksanakan Di Palemang Kanal 9 Dan 10 Mei yang lalu Kami bekerjasama Dengan banyak Negara-negara Sahabat yang Memperhatikan Lingkungan Dan juga NGO-NGO Internasional Yang memperhatikan Lingkungan Bapak Ibu Hadirin Sekalian Bayangkan Kalau lingkungan Ini rusak Kita Mengwariskan Kepada Anak Cucu Generasi Menurus kita Dunia yang Rusak Bukan Bukan hanya HAM Saja Yang Tidak Terjaga Tapi Seluruhnya Jadi Lilih kita Sebagai manusia Memaliskan Sesuatu Yang Sudah Tidak Bisa Dermanfaatkan Ragi Secara Baik Kepada Anak Jadi Perangkali Marilah Pak Berholis Bisnis Dan HAM Apalagi Pak Di dalam HAM itu Termasuk Lingkungan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih